Berita tersebut sebetulnya sudah diterbitkan agak lama, sudah terbit sejak bulan Januari tahun 2022. Tapi memang kabar ini kurang digaungkan oleh media-media di Indonesia. Berita tersebut diterbitkan oleh sebuah media Israel, yakni The Jerusalem Post. Alamat situsnya jpost.com. Buat lebih memahami konteks dari berita penting ini, kita harus bahas dulu soal The Jerusalem Post-nya. Media ini adalah surat kabar berbahasa Inggris tertua di Israel. Media ini didirikan oleh seorang laki-laki Yahudi bernama Gerson Agron pada tahun 1932 dengan nama The Jerusalem Post. Nama tersebut tertahan sampai dengan tahun 1950 dan kemudian diganti menjadi Menyerusal Post. Sampai sekarang media ini bisa dianggap sebagai media berbahasa Inggris paling berpengaruh di Israel. Jadi, The Jerusalem Post ini bukan media kaleng-kaleng ya. Nah, tanggal 11 Januari tahun 2022, The Jerusalem Post menerbitkan sebuah artikel dengan judul How Agriculture Lead Indonesia's Defense Minister to Talk Normalization with Israel. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya, maksudnya kurang lebih adalah bagaimana kerjasama pertanian membuat Menteri Pertahanan Indonesia menjajaki normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Israel. Penulis artikel ini adalah seorang wartawan bernama Lahav Harkov. Dan Menteri Pertahanan Indonesia yang maksud dalam artikel tersebut adalah Prabowo Sujanto. Eh, yang Prabowo Sujanto. Kalau diterjemahkan, dua paragraf pertama artikel tersebut berbunyi kurang lebih seperti ini. Kerjasama pertanian telah memainkan peran besar dalam mendekatkan hubungan di antara Israel dan Indonesia baru-baru ini. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Sujanto, memimpin upaya tersebut dari Jakarta. Serangkaian pertemuan, pernyataan, dan laporan dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2021 menunjukkan kalau Israel dan Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, semakin dekat. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Terima kasih telah menonton! Dalam artikel The Jerusalem Post ini, juga dituliskan pernyataan yang kurang lebih seperti ini. Prabowo Sujanto bertemu dengan penasihat keamanan nasional Eyal Hulata pada sebuah konferensi di Manama di bulan November lalu. Dia juga terlihat berbicara dengan kuasa usaha Israel di Bahrain, Itai Takner, pada acara yang sama. Setelah foto pertemuan tersebut muncul di media, pihak Prabowo Sujanto mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak dilarang berbicara dengan pejabat Israel jika hal tersebut demi kepentingan nasional. Masih menurut The Jerusalem Post, Eyal Prabowo sebetulnya sudah menjalin kerjasama dengan Israel sejak beberapa bulan sebelumnya dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Samuel Friedman, seorang konsultan pertanian Israel, dia ini pengusaha dan juga penasihat senior dari mantan Menteri Pertahanan Yair Shamir. Dia ternyata sudah berkolaborasi dengan pusat penelitian dan pengembangan pertanian di Indonesia. Salah satu mitranya di Indonesia adalah Eyal Prabowo. Friedman dikutip berkata seperti ini, Bagi suatu negara, ketahanan pangan tidak kalah penting dibandingkan keamanan. Pak Prabowo sepenuhnya setuju dengan saya tentang hal ini. Friedman juga berkata, kalau dia tahu ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan antara Israel dan Indonesia, tapi dia tidak terlibat dalam urusan politiknya. Nah, sekarang, gimana tanggapan kalian setelah tahu isi dari pemberitaan media Israel ini? Apapun dapat kalian tentang Eyal Prabowo? Pastinya nih, kita semua setuju kalau Eyal Prabowo harus menjelaskan sikap dia yang sebenarnya soal masalah Israel dan Palestina ini. Apakah kalau dia ternyata bisa menjadi presiden kelak? Apakah Indonesia benar-benar bakal membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Apakah kita bakal punya kedutaan besar di Israel? Waktu ditanya para wartawan soal apakah dia sebagai Menteri Pertahanan bakal ikut memboikot produk-produk Israel? Ini mengingat militer kita menggunakan beberapa produk berlisensi Israel. Eyal Prabowo tampak menghindar memberikan jawaban yang tegas. Dia mengacu ke pernyataan Presiden Jokowi kalau perjuangan Indonesia sudah jelas. Tapi Eyal kemudian ngeles dengan bilang kalau kita tetap harus memikirkan kepentingan dan kebutuhan Indonesia. Kalau kalian mau lihat pernyataan Eyal Prabowo soal hal ini, tonton video ini sampai akhir deh. Jadi gimana sebetulnya sikap Eyal Prabowo soal isu Israel dan Palestina ini? Benarkah Eyal Prabowo pro-Israel? Kalau menurut The Jerusalem Post, mereka menjelaskannya seperti ini. Eyal Prabowo sudah mengumumkan di bulan Oktober tahun 2021 soal rencananya buat mencalonkan diri sebagai calon Presiden di Pilpres tahun 2024. Nah terkait dengan hal ini, sama seperti banyak pemimpin negara-negara Arab dan Muslim lainnya yang berupaya buat bisa membuka hubungan dengan Israel, Eyal Prabowo juga memandang sikap terhadap Israel sebagai bagian penting dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat. Oke, itulah tadi hasil liputan salah satu media ternama di Israel, yakni The Jerusalem Post. Soal peran Eyal Prabowo dalam pembicaraan soal pembukaan hubungan diplomatik di antara Indonesia dan Israel. Nah pertanyaannya sekarang, ini pertanyaan pentingnya. Pertanyaannya, apakah kalau memang benar manuver yang Prabowo ini sudah atas pengetahuan dan persetujuan dari Presiden Jokowi? Nah, gimana menurut kalian? Kalau si Israel gimana Pak? Boikot? Kan sekarang ini ada gerakan solidaritas Palestina Pak yang selalu memboikot produk-produk dan teknologi Israel. Indonesia kan sekarang menggunakan beberapa teknologi yang lisensinya dari Israel. Apakah kita juga akan bersolidaritas dengan gerakan itu juga Pak untuk mendukung gerakan kemerdekaan di Palestina? Kan perjuangan kita sudah jelas, Presiden sudah ngomong. Perjuangan kita ya, hanya kita juga akan memikirkan kepentingan dan kebutuhan kita. Artinya kerencana membuka boikot juga Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih.